Harusnya kan melindungi data negara, kenapa dia melindungi anak pes residen, gitu. Makanya, udah mulai jadi jurubicara, keluarganya mulia eno kayaknya nih. Kenapa tiba-tiba jadi jurubicara, gitu? Harusnya kan jadi... Bi, gua mau minjem hotspot dong. Paketan lu abis. Iya nih. Nih, gua nyalain nih. Oh, ini. Yang namanya Samsul, ya? Yoi. Pasportnya apa? Lu kok nanya saya? Nama saya tau. Aduh, itu namanya nanya balik, Bi, kalau begitu. Iya. Lu ngomongin hotspot, hot itu artinya apa? Panas. Spot? Eee, inian, ruangan. Ruangan yang panas tuh bukan handphone. Apa ya? Ruangan DPR. Waduh! Kadang juga saling hantam, saling hajar, walaupun padahal sama-sama pengen bela negara loh padahal. Yakin bela negara? Bela apa lagi dong? Ya, ini gua lagi baca lowongan kerja, Teh. Ada lowongan apa tuh? Tuh. Dicari pria wanita, usia bebas. Wiss. Pendidikan apaan aja dah? Deskripsi pekerjaan, jadi tumbal pemilik akun Vuvuvava. Oh ga, mending jadi tumbal proyek kalau begitu. Udah kayak kebobule lu. Iya, biasanya kan emang kayak gitu. Sistem tuker kepala, ya kan? Ada kasus siapa yang dimasukin nih, biar yang satu aman. Gak baik Bi, gak baik yang begitu. Gak baik ya? Gak baik. Ini ada yang sosokan juga mau menuker kata-katanya, mungkin dengan jabatannya. Biss. Siapa lagi sih? Siapa lagi kalau bukan yang mulia Budiari? Coba beritanya apa, Bi? Belain Kaisang dan istri soal jet pribadi. Aduh. Kenapa sih dia ini mau ikut-ikutan ngebela, mau sosokan jadi pahlawan gitu loh? Dia jelas ngebela, Teh. Posisinya aja jelas. Apa tuh? Menko Minfo Wi. Kok Menko Minfo Wi? Menteri Koordinasi dan Informasi Keluarga Jokowi. Iya. Maksudnya dia kan punya porsi sendiri ya? Iya. Harusnya kan melindungi data negara, kenapa dia melindungi anak pes residen, gitu? Makanya. Udah mulai jadi juru bicara keluarga nyemuliono kayaknya. Kenapa tiba-tiba jadi juru bicara, gitu? Harusnya kan jadi juru Kominfo. Menjadi orang yang melindungi data negara, kemudian ngasih ekosistem digital. Betul. Ini bukan ranahnya, Pak. Tolonglah ya. Iya, Pak. Lagi pula kan kata Bapak kan bininya Kayesang hamil 8 bulan, jadi nggak bisa naik kendaraan umum. Emang kenapa kalau hamil 8 bulan tuh nggak boleh naik angkutan umum? Nggak tahu, Persidia. Ini mohon maaf nih, Pak. Bini saya waktu hamil 8 bulan masih bisa naik Mio palanya geter, Pak. Iya, ini sosokan banget yang mobil. Nggak bisa lah ya jadi alesan, naik angkutan umum nggak bisa. Nggak bisa. Lagian gini Bi, mungkin ya Erina ini nggak boleh naik angkutan umum karena takutnya nanti satu ruangan sama orang-orang miskin. Jadi kayak, ih aku tuh jijik, aku tuh alergi sama rakyat-rakyat yang lain, gitu. Jadi pengennya tuh privilege. Iya, benar, benar, benar. Lagian kalau naiknya pesawat atau maskapa yang komersil, yang penumpangnya barengan, dia takut barang belanjaannya diperiksa. Ini kan biar lolos gitu loh. Masuk biaya cukai. Iya. Dan kira-kira Budiari ini bakal dipakai lagi nggak ya di kabinet selanjutnya? Ini kan udah setahun nih, Pak Budiari. Iya. Kalau menteri begini bakal kepake lagi nggak sih? Di pemerintahnya Pak Prabowo. Teh, kita tahu Pak Prabowo itu nyari menterinya yang akalnya sehat, ya kan, yang pikirannya logis. Dia nggak nyari calon menteri yang banyak akalnya, Teh. Barang kebanyakan akal ya. Bagian biasanya ini kalau kita, timnas, itu naturalisasi pemain yang jago. Kalau ini? Kalau Mulyono, naturalisasi pemain yang bego. Yang begini kok dilanjutin gitu loh. Waktu itu aja kan banyak kayak data cyber kertas punya negara. Ransomware. Lu bisa ngomong ransomware, ransomware. Dan kabarnya Bi, Kominfo ini dapat komisi 10M. Itu untuk sosialisasi makan gratis. 10M, Bi. Sosialisasi gimana tuh? Tapi kok Kominfo yang dapat? Itu dia. Bukannya harusnya Menteri Sosial. Eh sorry, Menteri Sosial jabatannya udah diambil sama Presiden. Iya. Kebayangkan 10M dipake sosialisasi tuh kayak gimana. Kemarin aja pas judi online ya. Itu sosialisasi pake pantun. Ini makan gratis pake pantun juga, mana kenyang kita makan pantun. Lu emangnya pengen makan opi kumis pake pantun. Lagian kan dia ngurusin judi online ya. Ya dia kenapa jadi belain Pak Jokowi? Apa dia mungkin lagi berjudi ya? Kok bisa? Ya karena apakah dengan ini dia bisa dapet kabinet di selanjutnya? Ya bisa. Barangkali dapet posisi gitu. Kalo gua ga belain ntar gua ga dikira ngejilat. Iya. Kalo gua ngebela, salah juga gitu. Betul. Jadi dia mending ngebela. Karena ada pepatah mengatakan. Apa itu? Kumpulkan 10 pemuda maka saya akan keguncang dunia. Itu kata Pak Karno. Iya. Kalo kata yang sekarang, kumpulkan 10 menteri maka akan keguncang anggaran negara. Mau dirusak semuanya. Eh. Timnas, kemarin lu nonton Timnas. Wih, Timnas memain gue. Main Timnas bola lu. Woh, Timnas raket. Beda kalau itu beda ya. Iya dengar-dengar Pak Mulyono juga kesana teh. Wih, dateng tuh. Dia dateng. Dateng, nonton. Enggak, niatnya kan Pak Mulyono itu dateng pengen ketemu sama Sintayong. Sintayong. Dia pengen diajak main. Kos, main saya kos, ayo saya ajak main. Jangan kan Australia negara lain, negara sendiri aja saya acak-acak. Lagian ya kan kalau lawan Australia ini kan. Bukan lawan yang gampang Pak. Lawan yang susah apa? Lawan yang susah tuh lawan keputusan MK. Dan itu dia memuji kerjanya Martin Paes. Paes. Iya, harusnya kan kalau Martin Paes itu kan jaga gawang ya kan. Kayak yang ini. Yang ini. Kalau yang ini beda kalau dia. Yang apa? Jaga harkat martabat Pak Mulyono. Budiari tuh kalau itu. Iya, iya. Tapi sempet ada cuplikan video. Iya. Pak Mulyono ketemu sama Martin Paes. Wih, kira-kira ngomong apa tuh Bi? Iya. Paes. Lu mau tambang nggak? Iya, iya, iya. Dan untung tuh ya. Itu yang jaga Martin Paes ya kan. Jadi nggak kebobolan. Coba kalau yang jaga itu Budiari. Kenapa tuh? Yang kebobolan data negara. Bukan ini lagi. Iya. Dan lagian apa urusannya gitu. Eh Pak, sorry kita udah di era periode Bapak yang udah kedua. Jadi mainan begini tuh udah mainan lama Pak. Iya, udah kebaca Pak. Ibarat sekarang orang udah main Mobile Legends. Iya. Dia masih main Tetris. Jauh banget. Jauh banget gitu. Jadi nggak bakal kepake Pak. Masih. Namanya Presiden kan nyari solusi bukan nyari muka. Aduh. Udah nggak jaman gitu. Terus kemarin juga di stadion. Iya. Udah selesai acara. Woh, pada nge-change. Pada triak-triak. Apa tuh? Mulyono. Bukan bela timnas malah ya. Iya. Kalau ada yang bilang elektabilitas Pak Mulyono tinggi. Coba lu languk di GBK dong. Dan tapi gue salut banget sama Martin Paes. Kenapa ya? Ini debut ya kalau nggak salah. Debut dia di timnas ya kan. Gawang kita bersih. Iya. Harusnya Martin Paes tuh jangan jaga gawang kita. Harusnya Teh. Jaga gedung DPR biar bersih dari koruptor. Iya kan. Bola aja ditepisin. Apalagi komentar rakyat. Untung aja. Apa namanya. Martin Paes nggak ditawarin kerja sama dia ya. Emang kenapa? Misalkan dia tawarin. Bang Paes. Lu kerja sama gue aja jadi staff gue. Tugasnya ngapain nih mul. Ya tugasnya lu nepis-nepis berita yang mau nyerang gue aja. Kayak. Set. Menghindar terus ya. Menghindar. Mungkin lagi. Wah. Bola kan namanya euphoria gede. Indonesia cinta bola. Betul. Saatnya dia buat cari suara. Coba kemarin pas olimpiade. Dia kemana? Ya iya iya. Pas lagi busnya keliling Jakarta aja tuh sepi. Dia nggak ikutan. Giliran yang begini yang penontonnya banyak. Wih ini saatnya gue katanya. Sampai bela-belain keluar dari istana IKN loh buat nonton timnas. Wih. Dia jauh-jauh tuh. Iya. Wah. Oh iya. Orang Jan Etes aja ikut nonton. Itu udah mulai dipromosiin juga kayaknya. Yoi. 2029 Jan Etes lain. Iya. Sisa 40 hari te. Apaan? Kalo kita ngomongin Mulyono. Oh kirain umurnya 40 hari lagi. Aduh. Tadi udah 40 hari aja. 7 hariannya kita nggak dikasih tau. Gua ngomong nanya ya kan. Biasanya 40 hari tuh 40 harian ini. Kalo dia 40 harian itu meninggalkan istana ya. Istana. Meninggalkan istana. Iya. Gerakannya juga apa. Geberakannya nih di usia. Yang 40 hari. Kata gue mah mendingan diem-diem aja ya te. Iya. Maksudnya. Kenapa sih pak. Harus banget ngantor di IKN gitu. Apa pengen ngerasain pekerjaan sendiri apa gimana gitu. Kenapa harus ngantor disitu. Mungkin di IKN itu kagak ada aroma-aroma kolonial kali. Oh iya. Adanya aroma apa tuh. Aroma dinasti. Bau-bau kaya sang sama Gimbran ya kayaknya. Untung bukan bau Erina. Saya mencium bau-bau tidak sedap gitu kan. Getek. Dan ini katanya. Ada nih seorang. Inilah apa namanya petugas negara ngomong. Namanya Hasan. Katanya bilang. Ya bagaimanapun IKN itu kan. Legasi gitu. Tapi ini kan legasi yang tidak perlu dilanjutkan. Betul. Karena IKN itu perlu waktu panjang. 5, 10, 20 tahun. Mending ngurusin yang lain ya kan. Iya. Pendidikan tuh. Kalau nyari legasi mah. Pak. Berantas judul. Terus pemerataan kesejahteraan. Itu legasi. Oh. Jangan iya-iya aja Mulyono. Lu paham gak gak? Ya lagian yang dia masuk legasi itu bukan. Peninggalan. Apa ya? Tapi dia pengen dikain. Legasi. Oh iya. Dia sendiri soalnya lagi. Iya legasi gitu. Udah 40 hari lagi Pak. Tolong lah ya Pak ya. 40 hari ini. Dimanfaatkan dengan baik. Jangan malah. Nanti gonta-ganti lagi. Rapat-rapat lagi. Mungkin sekarang lagi rapat. Siapa yang mau dicalonin selanjutnya ya. Orang sekarang aja ada banyak kotak kosong tuh. Tiap daerah cuma ada satu calon. Tiap daerah. Tiap daerah. Kalau gitu gue mau ke daerah-daerah itu deh. Oh lu mau nyalek? Hah? Nyalek? Mau nyari proyek? Hahahaha. Siote. Siote.